Oke kita siap-siap skill 2 Nah cetas kita cancel Cepas nah Kalian tau gak guys Kalo kadita yang barusan kita lawan ini Ternyata top global 1 rank guys Sang raja terakhir mobile legends Oke langsung aja kita cek ya profilnya Kita liat historinya Nah disini dia lagi winstreet Dan ada kalah 1 kali ya guys ya Kira-kira dia kalah sama siapa nih Wah ada sobat Aldos Halo sobat Aldos Kembali lagi bersama gue Der Oke pada video kali ini Kita lagi nabrak partian top global 1 rank ya guys ya Yang pake kadita Dan disini kita satu lane lawan tamus Tamusnya blispatu sih guys Yang berarti dia bakalan cut dan sih Dia lewat depan smug ini guys Coba ya Kita open sesekali nih Nah lo Oke kita cepet-cepet ya mundur Kalem 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 Itulah kenapa gue jarang cut lane lagi guys Karena kita tuh udah ditungguin Oke nice Langsung aja disini kita cepet-cepet mundur ya Kita recall aja guys Tapi ada temen kita sih kebawah Oke kita pancing aja ya kesini Sabar sabar Nah Oke kita mundur ya Kita flicker guys Soalnya dia vengen Kalem 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 Bisa nih kita cut lane dulu guys Jangan lupa info ya NV itu artinya No vengen Waduh rubinya kesini ya Oke kita clear dulu guys Nah kan ada rubinya ya Waduh Oke dapet pasif Oke langsung aja kita mundur ya Yaelah Yaelah Sampai dimasuk-masukin turut guys Yang penting tadi kita udah clear lane ya Oh iya disini kita beli Mentahan anti-quires dulu aja ya Soalnya Dilihat-lihat nih Samus ngeselin juga Oke Kita fokus dulu ya guys ya Baru mulai nih Kita udah Mati sekali lagi Samusnya Glota tinggi banget Dia gak clear lane ya Mana dia guys Nah Dia dateng ya Ternyata tadi dia recall guys Kalem kalem Dia nge zoning kita nih Gue ngeri ada temennya guys Tati-ati-ati Kita harus cari aman ya Ngeri ada exportnya Nah kan Dia lagi ngambil kelomang ya exportnya guys Kalem kalem Kita tunggu Minionnya masuk dulu guys Sabar sabar Nah langsung aja Kita clear dulu guys Jangan lupa nasib ya Ini gerobak penting banget nih Oke nice Langsung aja kita mundur dulu nih guys Sabar sabar Nah Kaditanya upset banget nih 2 versus 4 ya Cep Waduh Yaelah Waduh Gak bisa gerak dong Oke guys Langsung aja Kita cepet-cepet Kembali ke kita ya guys ya Nampaknya disini Land kita di first nih Bentar lagi item Retalkan orang kita jadi kok Mana nih tamusnya nih Gue tau nih Pasti di depan ini nih Coba dong Request-request Nah kan Waduh Waduh Johnson kita ternyata ke atas ya guys ya Gue udah tau nih Tamusnya disitu guys Jadi mending kita clear aja deh Mita guys Biar aman ya Kalem 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 Oke langsung aja disini Kita cepet-cepet Kembali ke lane kita ya guys ya Sabar-sabar Nah Dia juga gak clear lane-nya ya Langsung aja kita cepet-cepet Clear ya guys ya Jangan lupa lasit Oke nice banget Nice banget Wah tamusnya mau cut lane ya Disini kita oke aja ya Sikarinya guys Supaya kita cepet juga nih Buat gak cut lane-nya ya Waduh Gak 2 hit lagi guys Oke Oke langsung aja kita infoin nih Tamusnya missing ya Ya soalnya magi kita sekarat guys Disini explore-nya sekarat sih Gue mau cegat Tapi kayaknya gak bisa deh guys Damage kita masih belum kuat ya Apalagi tadi kita udah mati 2 kali guys Kalem 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 Tamusnya lo sini gak ya Waduh tamusnya mau muter ya Yaelah dia muter guys Dia tau Kalau misalkan kita nungguin ya disini GG Waduh Murul dulu Flicker Oke Untung aja ada flicker guys Langsung di all in gitu loh GG GG Oke disini kita Farming-farming dulu aja guys Sabar-sabar ya Musuhnya missing nih Dan pada rotasi ke arah bawah semua Jadi disini kita harus Bener-bener mindset dulu nih guys Pada dimana nih musuhnya Nah Kadita upset banget nih Oke next banget Next banget Oke Sabar-sabar Tamusnya kesini lagi Oke langsung aja kita cepet-cepet mundur ya Nah kan ada x-brooknya guys Gue udah tau nih Soalnya udah berpengalaman banget Kalau misalkan Turtle di bawah Hypermusuh langsung Ngegang xp guys biasanya Apalagi tadi kita upset banget ya Nge-clear minion guys Oke disini kita cut lane aja ya guys ya Bumpung tamusnya yang lagi di mid nih Nah Langsung aja Kita cari posisi nih guys Oke napaknya gak ada perwaran guys Disini kita cepet-cepet push aja nih ya Kita focus turretnya guys Kalem aja kalem aja Disini kita udah jadi item Dreadnought armor Oke disini langsung aja Kita cepet-cepet mundur dulu ya guys ya Masih belum kuat nih Lawannya tamus Ini x-brooknya upset banget sih Pasifnya belum pecah ya Pecah gak itu Kalau pecah sih Bisa kita ulti guys Disini maksudnya gak ada escart ya Jadi kita sabar dulu aja ya Santai-santai guys X-brooknya upset banget nih Dia juga udah ulti ya Wah dia lewat bawah ya Waduh dia commit lagi guys Kalem-kalem Waduh Yaelah Aduh Udah siap-siap di backup gitu loh Apalagi sika ditanya masih ada semua ya Petri ulti GG GG Oke guys Langsung aja kita cepet-cepet kembali ke land kita ya guys Ya Dipus nih sama-sama saya nih Musuhnya missing semua Gue ngeri di backup Oke Ternyata dia sendirian ya Oke Kalem-kalem Kita masih Harus bersabar dulu nih guys Soalnya disini kita udah Mati 3 kali lagi Ini awal yang sangat buruk 03 gak tuh Oke Kalem-kalem Kita Join war bisa gak ya Oke Ternyata udah rata guys Kalem-kalem-kalem Kita Bantuin atas dulu aja deh guys Kalem-kalem ya Kalian numpang Minta stack guys Aduh Gak laset lagi Oke Dapet 1 grow bug ya Lumayan Langsung aja disini kita Cepet-cepet Clear mid-nya guys ya Woi bagi dong Oke Dapet 1 grow bug lagi Lumayan Jangan lupa aset nih Turutnya nih Cetas Oke Kita mundur dulu ya Waduh Ngewar ya 5 orang lagi Yaelah gak bisa guys Kalem-kalem-kalem Tahan emosi ya Gue masih belum bisa masuk guys Mending kita mainin lane aja ya guys ya Oke Disini Musuhnya mau ngepost mid nih Kita takut-takutin ya Oke Kalem-kalem Sabar ya guys ya Gak apa-apa Kita lepas aja guys Minta guys Wah Ada Hanzo nih Wah Tinggal 1 grow bug doang nih Kita ambil minionnya Oke Udah mati duluan ya Nah Ada Kadita nih Coba kita cari posisi aja guys Kita bantuin Hanzo-nya ngebuff nih Soalnya dia diincer si Kadita-mul guys Ini kayaknya Kadita di atas sini ya Oke Kita siap-siap skill 2 Nah cetas Kita cancel Cetas Nah Nice banget Nice banget Heal pertama kita ya guys Ya Malah langsung top global saturannya guys Atenanya GG GG Disini langsung aja kita cari kesempatan nih guys Mumpung lagi free ya Ini kita cicil Nah loh Kabur dia guys Takut Disini kita udah cukup kuat guys Buat lawan Tamus ya Nah kita penulti aja ya Soalnya lagi pada war nih Nah pada sekarang nih Waduh Waduh Jangan guys Jangan guys Sabar 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 Musuhnya gak ada yang mati Masih ada lima-limanya Terus temen kita udah rata duluan Jadi disini lebih baik kita mainin makro ya guys ya Kalem Kalem Tamusnya di bawah nih Gue ngeri ada coverannya guys Ada backupannya ya Jadi disini kita main santai aja guys Main aman ya Jangan kita yang open war Apalagi Opset banget gitu X-Borknya di mid nih Kita pd aja ya Nah Tamusnya juga di mid Kalem Kalem guys Kalem Musuhnya pada di daerah lord semua ya Yang berarti Gak ada yang mainin lainnya jauh dari lord nih Nah ada Tamus Cetas Waduh Cetas Oke kalem Kalem Kita selatur aja guys Oke kita flicker aja ya Kita panulti Kita clear dulu nih Nah langsung aja kita join ya Musuhnya pada sekarat Dan 4 doang nih Nah mati Rubinya Oke udah mati duluan Sabar-sabar X-Borknya X-Borknya Cetas Nice banget Nice banget Sat down lagi guys Yang berarti Disini kita dapet goldnya gede banget ya Langsung hampir menyimbangnya guys Padahal tadi kan kita di Early itu kan 0-3 ya Yang dimana tuh miskin banget guys Goldnya Kalem Kalem Disini kita clear guys Atasnya dulu Sabar-sabar Sabar Kita clear dulu Oke langsung aja disini kita join ya Kemitnya guys Waduh udah mati duluan lagi Freya kita guys Siap-siap Cetas Cetas Waduh udah purify dong Tamusnya Cetas Oke mundur dulu Oke gak apa-apa guys Yang penting kita udah dapet Tamus ya Dan Carinya juga Purify Oke tadi guys Oke disini kita kembali Ke lane bawah ya guys Kita mainin lane yang jauh dari lord Musuhnya pada missing semua nih Coba kita open ya Musuhnya pada siap-siap Di area kanan bawah Semua sih Oke Wah rubinya bagus ini nih Bisa nih Serang 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 Cetas Cetas Oke nampaknya tim kita Belum siap buat war nih guys Sabar dulu Sabar dulu Ini gak ada yang mainin lane atas loh Atasnya dong ini Aduh Padahal free loh Musuhnya di area kanan bawah semua guys Disini kita yang megang lane bawah ya guys ya Megang lane yang jauh dari lord guys Soalnya kalau misalkan kita digang Kita bisa kabur pake ulti guys Mapnya gelap banget nih Oke kita open ulti aja Nah kan musuhnya pada di area tengah ya guys ya Kalem 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 Ada kari nih Ada siwa Gue ngeri ada rubi sama kadita guys Sabar sabar ya Wah Radia atas semua ya Oke Namun Waduh udah mundur duluan dia guys Gercep ya Sabar sabar Wah dia berani maju nih Mundur dulu Mundur dulu Dia merani maju Berarti ada backupnya juga nih guys Nah kita ambil dulu nih Jungle sungai Oke kita coba open map Waduh ada rubi nih disini Cepas Cepas Oke Udah kita sekarang rati nih Gas gak nih Gas 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 Oke dia flicker ya Kalem 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 Nah keretanya mati nih Kita cari posisi ya Siap siap Cepas Nah kita siap siap Incer belakangnya guys Cepas Cepas Aduh Cepas Nice banget Nice banget Tamusnya 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 Cepas Muset sakit banget ya guys Cepas Oke Gak apa-apa ya Tapi Tabel banget Dia guys Waduh Tim kita dapat lord Tapi sia-sia ya Oke Kita fokus kembali ya guys ya Disini Kita udah Siap-siap Pake item Winter nih Yang dimana Kita bakalan Freestyle item ya guys ya Jual winter Beli immortal Walaupun kita main Aldo Setidaknya kita harus Pasen guys Dalam jual beli item Oke disini Musuhnya pada DBS semua nih Yang dimana Ini kesempatan banget ya Buat Aldos Nyari stack Sampai 650 stack Wah Minta freeze ya Kata Freya nya Oke disini kita Clear dulu guys Minion terakhirnya Oke Kita freeze ya guys ya Minionnya Supaya musuhnya tuh Maju guys Gak di base doang Oke Kalem-kalem Eh Kita jangan nunggu disini deh guys Kita cari posisi disini aja ya guys ya Gue ada pirasat buruk nih Kalau misalkan musuhnya Bakalan gerak kesitu guys Ini udah late game nih Jangan sampai kita mati konyol ya guys ya Nah Ada karinya Gue yakin ada backupannya nih Tahkan ada kadita Ada ruby Sabar 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 Untung aja guys Kita gak Nunggu disitu ya Kita cari posisi yang lain Gue tadi ada pirasat buruk guys Kalau misalkan musuhnya tuh Bakalan Jalan lewat situ Untung aja Kalem 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 Last item disini Kita beli apa ya Kita belum beli magic defense sih Kita beli Radiant armor aja deh guys ya Waduh Waduh Mundur dulu Mundur dulu Oke ditabrak Clicker cetas Oke nice banget Kita cicil dulu nih Abis itu kita lock karitanya Nah langsung aja kita ulti Karitanya ya guys ya Dia bakal skill 1 nih Kita cancel Lah Cetas Waduh Dia baru skill 1 dong Nah Tabrak sih itu mah Nah nice banget Nice banget Wah bisa N nih Kita kill tamu siya dulu guys Kalem 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 Cetas Oke Eh langsung aja kita N ya Nice Akhirnya Menang juga ya guys ya Jadi Begitulah Gameplay Aldous Dalam Parti Meta Ciki Lawan Sang Raja Terakhir Mobile Legends ya guys ya Oh iya Jangan lupa Klik tombol like Dan subscribe ya guys ya Bantu ramaikan Youtuber kecil ini Terima kasih Salam Sobat Aldous Tinjuku Tidak mungkin Melaser Jangan lupa Di like juga Musuhnya Oke Langsung aja Kita cek ya guys ya Musuhnya Apakah real Top global rank Nah lo Udah pada immortal semua ya Langsung aja Kita cek Leaderboard Top global 1 rank ya guys Kita cek Historinya Wah Ada sobat Aldous Tidak Tidak M